Intro Pada tahun 1304, seorang raja dari Skotlandia meninggal dunia. Karena raja tersebut tak punya keturunan, akhirnya para kesatria Skotlandia saat itu memutuskan untuk memilih seorang raja dari Inggris bernama Edward sebagai penerus. Edward dipercaya menjadi raja untuk memimpin kerajaan Skotlandia dan Inggris. Namun Edward justru malah lebih berpihak pada kerajaan Inggris. Ia kemudian menjajah tanah Skotlandia serta mewajibkan semua rakyat Skotlandia membayar pajak pada kerajaan Inggris. Bertahun-tahun setelah penjajahan itu, seorang pria bernama Welles memimpin rakyat Skotlandia untuk melakukan pemberontakan. Namun sayang, Welles kalah lalu bersembunyi di suatu tempat. Setelah kekalahan Welles, para kesatria Skotlandia pun mau tak mau terpaksa mengakui Edward sebagai raja. Dan salah satu kesatria Skotlandia itu bernama Robert Debrus. Robert bersama para anggota mantan pejuang kemerdekaan Skotlandia lainnya pun disumpah oleh raja Edward agar selalu setia dan tak akan lagi memberontak. Walaupun pernah memberontak, tapi raja Edward masih tetap mau menerima sumpah Robert tersebut karena ayah Robert adalah teman lama raja Edward. Setelah semua proses sumpah setia selesai, saat keluar putra raja Edward atau pangeran Inggris yang juga adalah teman lama Robert datang menghampirinya lalu mengajak berdual pedang untuk mengenang masa kecil mereka berdua. Sambil berduel, pangeran Inggris mengatakan kalau Welles, yaitu pimpinan pemberontak Skotlandia yang telah melarikan diri ke hutan, kini para pasukan Inggris sedang mengejarnya. Dan bila tertangkap nanti, maka jasadnya akan digantung di depan umum agar tak ada seorang pun yang berani memberontak lagi. Mendengar pimpinan mereka dihina seperti itu, Robert dan para kesatria Skotlandia lain hanya bisa terdiam mencoba untuk tetap tegar. Tiba-tiba seorang pelayan datang menghentikan duel mereka karena raja Edward memanggil. Saat menghadap, raja Edward langsung memarahi pangeran akibat duel pedang tadi. Raja Edward menyuruh pangeran untuk berhenti bersifat kekanakan-kanakan dan harus lebih sadar dengan posisinya sebagai seorang pangeran. Di tengah perbincangan, mendadak seorang pria Skotlandia bernama Douglas datang mengajukan permohonan. Douglas memohon pada raja Edward agar tanah serta kastil keluarganya dikembalikan. Namun raja Edward malah menolak permohonan itu sambil mengatakan kalau ia tak ingin lagi mendengar nama ayah Douglas. Baginya, kastil tersebut telah menjadi milik Inggris. Kini Douglas bukan lagi seorang pangeran tapi hanyalah rakyat biasa. Raja lalu menyuruh prajurit mengusir Douglas di depan banyak orang. Tak lama kemudian, raja Edward mengajak semua orang termasuk para kesatria Skotlandia sendiri untuk menyaksikan proses penghancuran salah satu kastil atau benteng Skotlandia agar mental mereka hancur dan tak akan berani lagi memberontak. Robert disitu hanya bisa terdiam sakit melihat kastil bangsanya sendiri dihancurkan. Beberapa waktu kemudian, di tengah sebuah pesta, raja Edward meminta Robert untuk menikahi seorang gadis bangsawan dari kerajaan Inggris bernama Elizabeth. Pernikahan tersebut bertujuan agar hubungan antara Skotlandia dan Inggris semakin harmonis. Ternyata, Robert ini adalah seorang duda dengan satu anak bernama Marjorie. Ia selama ini selalu sendirian mengurus Marjorie semenjak istrinya meninggal dunia. Dan karena pernikahan itu adalah perintah langsung dari Raja Edward, maka mau tak mau, suka tak suka, akhirnya Robert pun terpaksa setuju menikahi Elizabeth. Setelah menikah, Robert seakan masih berbeda. Sebelum sepenuh hati mencintai Elizabeth. Bahkan di malam pertama yang harusnya mereka berdua, Robert justru memilih untuk tidur di kamar lain meninggalkan sang istri sendirian di kasur. Esok hari, Robert bersama para prajurit Inggris datang ke tengah-tengah warga Skotlandia. Ia diperintahkan Raja Edward ke sana untuk memaksa merekrut para pria agar mau bergabung menjadi anggota prajurit Inggris. Atau bisa dibilang wajib militer. Dengan zolim, para prajurit Inggris di sana bukan hanya membawa pria yang dibutuhkan, tapi juga memaksa wanita-wanita serta anak-anak untuk ikut dengan mereka. Melihat perlakuan itu, Robert tak bisa berbuat apa-apa karena takut dianggap memberontak. Namun berbeda dengan Robert yang hanya bisa diam, Elizabeth dengan berani melawan prajurit Inggris tersebut dan memerintahkannya untuk melepaskan para wanita dan anak-anak. Setelah pulang, Robert lalu menemui Elizabeth cuma untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tadi sangat mengagumkan. Ia tak menyangka seorang wanita bangsawan bisa melakukan hal berani tadi. Dan semenjak itu, perlahan-lahan hati Robert pun mulai luluh. Malam hari di suatu ruangan, Robert terlihat sedang berbincang-bincang dengan ayahnya. Dalam perbincangan tersebut, ayah Robert yang sedang sekarat mengatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal. Dulu telah mempercayai Edward menjadi raja hanya karena mereka berdua adalah sahabat seperjuangan. Hingga akhirnya, sang ayah meninggal dunia. Hari itu, Robert harus pergi membayar pajak pada Raja Edward walaupun dia masih dalam keadaan berduka. Setelah menyerahkan uang ke kantor pajak, ia bersama para saudaranya bingung kenapa warga berbondong-bondong berlarian menuju pusat kota. Ketika Robert dan saudara-saudaranya melihat apa yang terjadi, ternyata di pusat kota itu, para prajurit Inggris sedang menggantung potongan tangan Wallace, yaitu pemimpin pasukan kemerdekaan Skotlandia yang sebelumnya melarikan diri. Melihat potongan tangan Wallace, rakyat Skotlandia merasa tak terima dan marah pemimpin kemerdekaan mereka dibunuh tentara Inggris. Akhirnya kekacauan pun terjadi. Api kemarahan setelah melihat terbunuhnya pemimpin kemerdekaan Skotlandia juga dirasakan Robert dan para saudaranya. Dengan penuh dendam, mereka segera mengatur rencana untuk mengumpulkan pasukan lagi seperti dulu dan akan memulai kembali pemberontakan pada kerajaan Inggris. Ternyata rencana pemberontakan mereka itu didengar oleh Elizabeth, yang adalah putri bangsawan Inggris. Namun setelah selesai mengatur rencana, Elizabeth menemui Robert dan langsung mengatakan bahwa Mendengar ucapan sang istri yang selama menikah tak pernah ia sentuh sama sekali itu, hati Robert akhirnya luluh dan untuk pertama kalinya mereka berciuman. Esok hari, Robert bersama seluruh ksatria Skotlandia pergi ke kastil seseorang bernama John. John dan Robert sebenarnya adalah musuh. Meskipun sama-sama berasal dari Skotlandia, tapi mereka berdua saling bersaing untuk memperebutkan tahta Raja Skotlandia. Sesampainya di sana, Robert mulai menceritakan tentang rencana pemberontakannya. Tujuan Robert menemui John adalah untuk meminta dia bergabung bersamanya atau minimal John mau memberikan Robert bantuan sejumlah pasukan tambahan. Namun John menolak, ia malah berkata kalau dia akan melaporkan rencana Robert tersebut pada Raja Edward. Pasti nanti Raja Edward akan memenggal Robert dan akhirnya John lah yang akan menjadi Raja Skotlandia. Mendengar itu, Robert merasa terancam. Kepanikannya memuncak hingga... Setelah pembunuhan itu, Robert pergi memohon ampun ke gereja. Di sana dia diadili oleh para pastor dan uskup. Mereka berdiskusi untuk menentukan apa yang harus pihak gereja lakukan pada Robert. Dalam diskusi panjang penuh dilema tersebut, mereka bingung bila Robert dihukum mati atas pembunuhannya tadi, maka Skotlandia akan kehilangan sosok pemimpin pejuang kemerdekaan mereka. Namun di sisi lain, dosa tetaplah dosa. Setelah diskusi panjang, para pastor dan uskup pun memutuskan untuk mengampuni dosa Robert. Dengan syarat, Robert harus terus memperjuangkan kepentingan negeri Skotlandia. Harus bertobat dengan sungguh-sungguh, harus selalu mengutamakan kepentingan gereja, dan harus bersedia menanggung beban berat. Beban berat diangkat sebagai raja. Di sisi lain, kabar pembunuhan dan pemberontakan Robert ternyata telah sampai ke telinga Raja Edward. Raja Edward terlihat sangat kecewa. Ia tak menyangka Robert berani melanggar sumpah setianya. Ia sekarang mengubah status Robert menjadi seorang buronan. Pangeran lalu mengatakan pada raja kalau kini dia sudah dewasa, dan kini dia sudah merasa siap untuk turun ke medan perang. Ia juga berjanji akan membawa kepala Robert ke hadapan raja. Beberapa waktu kemudian, Pangeran Inggris mengadakan pesta meriah karena untuk pertama kalinya dia diizinkan turun ke medan perang. Bersamaan dengan itu, Robert pun dilantik menjadi raja Skotlandia. Robert Bruce, son of Isabella Huntington, King of Scots. God bless the King of Scots! Kemudian mereka semua melanjutkan perjalanan pergi ke kastil demi kastil di Skotlandia untuk mencari pasukan tambahan. Di tengah perjalanan, pasukan raja Robert bertemu dengan Douglas, orang yang dulu pernah diusir oleh raja Edward ketika memohon agar kastilnya dikembalikan. Tujuan Douglas menemui raja Robert adalah untuk mengajukan diri bergabung ke dalam pasukan karena dia ingin mengambil kembali kastil keluarganya yang dikuasai Inggris. Setelah menempuh perjalanan panjang, hari peperangan pertama pasukan raja Robert dengan pasukan kerajaan Inggris pun tiba. Raja Robert berhadapan dengan ribuan prajurit Inggris yang dipimpin oleh seorang panglima perang. Di sana, raja Robert menantang panglima perang Inggris itu untuk berduel satu lawan satu besok tanpa perlu melibatkan pasukan lain. Mendengar tawaran tersebut, panglima pun setuju. Namun dalam perjalanan kembali, panglima itu seperti tak benar-benar menerima tantangan duel dan seperti memiliki rencana licik lain. Malam hari ketika seluruh pasukan raja Robert sedang berkemah menunggu hari pertarungan duel sang raja melawan panglima Inggris besok, tiba-tiba raja Robert mendengar kepanikan dari luar tenda. Ternyata pihak Inggris ingkar janji. Mereka dengan licik justru menyerbu semua pasukan raja Robert yang sedang beristirahat. Terima kasih telah menonton! Berhubung! 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 Akibat serangan itu, Raja Robert menyuruh saudaranya Untuk membawa anak dan sang istri pergi berlindung ke kastil Skotlandia terdekat Pagi hari terlihat banyak sekali pasukan Raja Robert yang gugur Tapi ketika Panglima Inggris mencari mayat Raja Robert Ia tak menemukannya dimanapun Di sisi lain, Raja Robert bersama pasukannya yang tinggal tersisa 50 orang Melarikan diri ke kampung halaman salah satu sahabatnya Ketika mereka semua akan menyeberangi danau Mendadak sebagian pasukan Inggris yang berhasil mengejar Kembali menyerang mereka hingga membuat saudara Raja Robert terbunuh Di sisi lain, Pangiran Inggris mendapat kabar tentang keberadaan Di mana anak dan istri Raja Robert bersembunyi Ia lalu segera ke sana Di sana, Pangiran Inggris bertemu dengan adik kandung Raja Robert Ia kemudian menanyakan di mana Raja Robert sekarang berada Where's your brother? I swear I don't know No I swear I don't know No please I swear I swear Where's the Bruce? I swear I don't know Tak hanya itu, Pangiran Inggris juga menyandre semua wanita Termasuk anak dan istri Raja Robert sebagai tawanan serta mengambil alih tempat tersebut Sementara Robert bersama pasukan yang masih tersisa sampai ke kampung halaman sahabatnya Di sana mereka diterima dengan baik oleh para warga Kemudian mereka menggunakan waktu luang untuk berlatih bagaimana caranya bertarung Tapi baru aja Raja Robert merasa sedikit tenang Tiba-tiba ia dapat kabar bahwa Beberapa waktu lalu Adik Raja Robert telah dibunuh dengan sadis oleh Pangiran Inggris Dan dia juga telah membawa anak istri Raja Robert Mendengar kabar kematian sang adik tersebut Hati Raja Robert seperti tersayat-sayat Raja Robert yang sudah tak sanggup lagi menahan amarah Ia bersumpah akan membalas dendam pada kerajaan Inggris Ia lalu mengatakan bahwa dia akan berhenti bertarung menggunakan cara kesatria Mulai sekarang mereka semua akan bergerilia bertarung secara diam-diam seperti serigala Dan merebut satu demi satu kastil Skorlandia yang telah dikuasai Inggris Unload this before they cut the both of us Belegate! Setelah kemenangan demi kemenangan Dan berhasil merebut satu demi satu kastil Skorlandia kembali Douglas pun meminta izin pada Raja Robert Membawa beberapa orang pergi menemaninya ke kastil kampung halaman Douglas Untuk merebut kembali tanah keluarganya Ia lalu ya 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 Akhirnya Douglas berhasil mengambil kembali Tanah keluarganya yang selama ini begitu ia inginkan Kemudian Douglas membebaskan seluruh warga disana Dan mengajak mereka semua untuk berjuang bersama-sama Bergabung ke dalam pasukan Raja Robert Jumlah pasukan Raja Robert pun bertambah dengan sangat pesat Berbeda dengan Raja Edward yang zolim Raja Robert justru memperlakukan pasukannya dengan penuh kehangatan Robert Ya, kita pukulmu Kita pukulmu di ruang Raja Robert kemudian sengaja Mengirim surat pernyataan perang ke Raja Edward untuk memancingnya datang Kini Raja Robert telah berhenti bertempur secara sembunyi-sembunyi Dan akan mulai menghadapi Inggris dalam perang terbuka Ketika berita tersebut sampai ke telinga Raja Edward Kemarahannya memuncak Karena kecewa dengan pangeran dan panglima yang telah gagal menghentikan Raja Robert Ia memutuskan untuk turun tangan langsung Tak tanggung-tanggung Raja Edward mengerahkan 3000 pasukan Inggris berangkat menuju medan perang Namun di tengah perjalanan Raja Edward terlihat tak seperti biasanya Akibat penyakit parah dan usia Raja Edward yang sudah sangat tua Ia pun tak sanggup lagi bertahan Hingga akhirnya Raja Edward yang selama ini dikenal sebagai Raja Zolim Penjajah negeri Skotlandia itu pun meninggal dunia Sedangkan di sisi lain saat para pasukan Inggris sedang dalam perjalanan Raja Robert bersama seluruh pasukannya bergotong royong Menyiapkan jebakan memanfaatkan kondisi tanah medan perang yang berlumpur Mencoba untuk membantu saya Jangan lanjutkan Ini dia? Terima kasih telah ditu Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Dan kini tanah yang sedang mereka injak itu adalah tanah dimana mereka Rakyat Skotlandia akan berperang sampai titik darah penghabisan Dengan strategi jebakan yang telah disiapkan Raja Robert hanya berpesan agar semua pasukan sekuat tenaga mempertahankan barisan tengah Lalu memancing pasukan lawan agar memutar ke samping Kemudian di bawah langit mendung Peperangan Skotlandia melawan Inggris pun dimulai Terima kasih telah menonton! 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 Dan berakhir! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!